Bursa saham Wall Street melambung hari Senin di tengah investor menunggu data inflasi Amerika Serikat. 10 dari 11 indeks sektor S&P 500 menghijau dipimpin teknologi informasi yang melonjak 1,77 persen, diikuti kenaikan consumer directionary 1,46 persen, indeks energi turun 0,6 persen. Namun volume di bursa Wall Street relatif ringan dengan 9,5 miliar saham diperdagangkan dibandingkan rata-rata biasanya 11,9 miliar saham di puluhan sesi sebelumnya. Dan sejauh tahun ini S&P 500 meningkat sekitar 8 persen. Namun indeks tersebut sebenarnya tetap turun sekitar 14 persen dari rekor penutupan tertingginya pada Januari 2022. Platform Meta melesat setelah laporan usaha ataupun laporan bahwa induk usaha Facebook itu merencanakan PHK terbaru Meta melonjak sekitar 3 persen. Microsoft juga melejit lebih dari 3 persen bersama dengan Meta. Raksasa teknologi tersebut berkontribusi lebih banyak dari saham lainnya terhadap kenaikan S&P 500 pada sesi perdagangan. Sementara Coca-Cola naik 1,6 persen menjelang laporan triwulanan yang akan dirilis selasa pagi waktu setempat. Fidelity National Information Services Inc. Ancelok 12,5 persen menyusul keputusan konglomerasi pemprosesan perbankan dan juga pembayaran itu untuk memisahkan bisnis merchant payments-nya. Data inflasi Amerika Serikat kemungkinan mengisyaratkan jalur kenaikan suku bunga Federal Reserve di masa mendatang. Investor berfokus pada data inflasi Januari yang akan dirilis selasa untuk menilai kembali spekulasi mereka pada jalur kebijakan moneter bank sentral. Indeks utama Wall Street melemah pekan lalu setelah Chairman Federal Reserve Jerome Powell memperingatkan bahwa suku bunga mungkin perlu bergerak lebih tinggi dari yang diperkirakan dalam pertemuan bank sentral melawan inflasi, pertempuran maksud kami. Dan berikut kita simak penutupan dari bursa global selengkapnya pemirsa dari Amerika Serikat terlebih dahulu dimana tadi kita sampaikan bahwa bursa Wall Street ini melesat Dow Jones Industrial Average menguat 1,11 persen, S&P 500 menguat 1,14 persen, Nasdaq menguat 1,48 persen. Dan berikutnya adalah dari Eropa pemirsa Wall Street 100 menguat 0,83 persen di level 7.947, CAC 40 menguat 1,11 persen ke level 7.208 dan NEX juga mengalami penguatan 0,58 persen ke level 15.397. Dari komoditas pemirsa minyak kategori WTI melemah 1,15 persen di level 79,22 dolar Amerika per barrel, nikel melemah 4,7 persen di level 26.487,5 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat 0,14 persen di level 1.866,2 dolar Amerika per tryons. Dari pergerakan valuta asing, dari rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia terhadap dolar Amerika Serikat di level 15.190, terhadap euro di level 16.302, dan terhadap Wall Street di level 18.451. Kemudian terhadap yen Jepang di level 114,82.